Unit Infantri Israel menjadi sasaran gempuran roket berat Burkan Hezbollah pada Jumat 15 Maret 2024. Keberhasilan surat itu menjadi bukti bahwa Hezbollah melancarkan serangan yang tiada henti. Kabar soal keberhasilan Hezbollah memberi kekalahan Israel itu dilansir dari Al-Mayadin. Dilaporkan oleh seberutama, Hezbollah telah melancarkan serangkaian serangan bergelobang tanpa henti. Dan terhadap pangkalan militer serta tentara Israel di perbatasan Lebanon-Palestina yang diduduki. Rinciannya yakni Hezbollah menyerang situs militer Al-March, pangkalan Al-Malkia, Al-Rahab dengan roket serta peluru artileri. Selain itu, Hezbollah juga menargetkan Unit Infantri Israel di dekat pangkalan Birkab Risha dengan roket berat Burkan. Hezbollah mengklaim roket berat Burkan itu berhasil mengenai sasaran secara tepat. Ditambah, roket Hezbollah juga diluncurkan berturut-turut ke lokasi Al-Radar, pangkalan militer Ruwaisat Al-Alam, Barak Zharid, hingga pangkalan Hadap Yarin. Sebelumnya, sekretaris Jenderal Hezbollah yakni Hasan Nasrullah juga mengklaim Israel sudah kalah dalam perang di jalur Gaza, bahkan jika pasukannya nanti memasuki kota Rafah. Belakangan ini, Israel memang menegaskan keinginannya menyerang Rafah meski ramai dikritik oleh masyarakat dunia. Nasrullah menyebut, militer negara Zionis itu sudah kelelahan di semua front pertempuran. Ia mengatakan warga Gaza terus belajarkan perlawanan terhadap Israel dengan kuat dan berani. Kata Nasrullah, militer Israel tidak hanya kelelahan, tetapi juga kehilangan banyak personel. Bahkan, menurut Nasrullah jumlahnya lebih besar daripada yang diumumkan.